Halo semua, kembali lagi di channel ini, kali ini saya akan membahas film yang berjudul The Father. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share channel ini agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru. Oke, langsung saja kita bahas filmnya. Di London, Anne memasuki sebuah apartemen untuk mencari ayahnya bernama Anthony. Dia menemukannya, dan marah padanya karena dia telah menyebabkan pengasuh atau perawat lain berhenti setelah dia mengancam dan menuduhnya mencuri. Anne mengklaim bahwa dia mencuri darinya dan mencuri arloginya. Anne bertanya padanya apakah dia mencari di bawah bak mandi, di ruang persembunyiannya tempat dia meletakkan barang-barang berharganya. Anthony marah karena dia tahu tentang ini, tetapi pergi untuk melihat dan menemukan arloginya di sana. Anne bertanya apakah dia sudah meminum pilnya, dan menyebut dia pencemas, dan mengatakan putrinya yang lain, saudara perempuan Anne, tidak akan terus mendesaknya seperti itu. Anthony bertanya di mana saudara perempuannya, dan Anne tidak menjawab. Anne memberitahu Anthony bahwa dia akan pindah ke Paris, dan dia bilang mereka sudah membicarakannya tetapi dia tidak ingat. Anne bilang dia bertemu dan jatuh cinta dengan seorang pria bernama James dan akan pindah ke London untuk tinggal bersamanya. Anthony merasa ditinggalkan, tetapi Anne mengatakan dia masih bisa datang menemuinya di akhir pekan, namun dia tidak akan bisa memeriksanya setiap hari. Dia mencatat bahwa jika dia menolak untuk memiliki pengasuh, dia harus menemukan semacam pengaturan lain. Anne pergi, dan Anthony menemukan bahan makanan yang mulai dia simpan, tetapi kemudian dia mendengar suara di apartemen dan mulai mencari sumbernya. Anthony memasuki ruang tamu dan menemukan seorang pria sedang membaca koran. Anthony terkejut dan ingin tahu apa yang dia lakukan di apartemennya. Pria itu mengatakan bahwa namanya adalah Paul dan bahwa dia adalah suami Anne, selama 10 tahun, dan itu adalah apartemennya, bukan apartemen Anthony. Anthony mengatakan dia pikir mereka dipisahkan. Pria itu, jelas bermasalah, menelpon Anne dan mengatakan ayahnya ingin menemuinya. Anthony memberitahu pria yang menurutnya Anne akan pindah ke Paris, dia bersikeras bukan itu masalahnya. Dia memberitahu pria itu bahwa dia tidak membutuhkan pengasuh dan bahwa dia sama sekali tidak akan meninggalkan apartemennya. Pria itu memberitahu Anthony bahwa itu bukan apartemennya, dan bahwa dia pindah bersamanya dan Anne setelah pengasuh terakhirnya berhenti. Anthony tidak mempercayainya. Anne tiba di rumah, hanya saja bukan Anne, ini wanita yang sama sekali berbeda. Anthony menuntut untuk mengetahui siapa dia dan dimana Anne, wanita yang mengaku sebagai Anne merasa ngeri, memberitahu Anthony bahwa itu dia dan bahwa dia pergi keluar untuk membeli bahan makanan untuk membuatkan mereka makan malam. Wanita itu sedih karena Anthony tidak mengenalinya. Dia bilang dia baru saja berbicara dengan suaminya, tapi dia bilang dia sudah bercerai selama 5 tahun. Anthony bersikeras bahwa pria itu ada di sana, tetapi tidak dapat menemukannya di apartemen, dan menjadi panik dan sedih. Wanita itu datang untuk memeriksanya, khawatir dan menyarankan agar dia meminum obatnya, yang dia dapatkan untuknya dan membantunya meminumnya. Dia bertanya kepada wanita itu apakah ini apartemennya, tetapi dia tidak menjawab. Anne kembali ke apartemen, ditelepon memberitahu seseorang tentang bagaimana suatu hari Anthony bahkan tidak mengenalinya. Kemudian Laura, pengurus baru yang dia bawa untuk mencoba bersama Anthony tiba. Anne memperingatkan Laura bahwa perilaku ayahnya tidak dapat diprediksi, dan itulah sebabnya dia memindahkannya ke tempatnya tetapi dia tidak dapat mengatur semuanya dan membutuhkan bantuan. Anne memperkenalkan Laura kepada Anthony, yang menyenangkan dan menawan, sangat mengejutkan Anne. Dia menyadari dia tidak memakai arloginya dan pergi untuk mengambilnya. Ketika dia kembali, dia memberitahu Laura bahwa dia memiliki dua anak perempuan, Anne dan Lucy, dan bahwa Lucy adalah favoritnya, menyakiti Anne. Dia mengatakan Lucy adalah seorang pelukis dan bertanya-tanya mengapa dia tidak pernah mendengar kabar darinya. Laura bertanya apa yang dia lakukan untuk mencari nafkah, dia adalah seorang insinyur, tetapi memberitahu Laura bahwa dia adalah seorang penari dan menunjukkan beberapa gerakan untuk menyenangkannya. Anthony memberitahu Anne, dan Laura mengingatkannya pada Lucy, yang disetujui Anne. Tiba-tiba, dia kemudian dengan kejam menghina Laura entah dari mana, mengejutkannya. Dia kemudian mengomel panjang lebar tentang bagaimana Anne selalu menginginkan apartemennya, dan sekarang telah pindah bersamanya dan jelas mencoba menipu dia untuk berpikir bahwa dia tidak dapat hidup sendiri sehingga dia dapat membawanya ke tempat tinggal yang dibantu fasilitas dan mencuri apartemen darinya. Dia bersumpah untuk hidup lebih lama darinya dan memberitahu semua orang di pemakamannya bahwa dia tidak berperasaan. Dia pergi, dan Anne sangat terpukul, meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Laura, yang mengatakan perilaku ini tidak biasa. Kemudian, Anne secara tidak sengaja memecahkan cangkir di dapur, dan menangis saat mengambil potongannya. Dia membayangkan membekap ayahnya dengan bantal. Suami Anne, Paul, Rufus Sewel, pulang dan bertanya bagaimana hasilnya. Anne bercerita tentang pertemuan Anthony dengan Laura dan menjadi sedikit tegang dengannya. Dia bertanya tentang apa itu, dan Anne berkata ketika dia pulang dengan ayam, dia bahkan tidak mengenalinya. Anthony bergabung dengan mereka karena makan malam hampir siap, tetapi dia tidak mengenali Paul. Dia melihat jam tangan Paul dan menjadi curiga. Dia memberitahu Anne tentang hal itu dan dia pergi untuk menemukan arloginya di ruang persembunyiannya, sementara dia berbicara dengan Paul, menanyakan kepadanya tentang asal-usul arloginya. Dia berbicara banyak tentang Lucy, dan Paul menghentikannya dan terus terang bertanya padanya lama dia akan terus berkeliaran. Anne membawa Anthony kejanji dengan dokter, di mana Anthony memberitahu dokter tentang rencana Anne untuk pindah ke Paris. Dia terkejut saat mengatakan dia tidak pernah pergi ke Paris dan akan tinggal di London. Kemudian, di apartemen, Anne membantu Anthony mendapatkan pakaian dan dia dengan ramah berterima kasih padanya. Dia kemudian tidak sengaja mendengar Anne dan Paul berbicara. Paul memberitahu Anne bahwa mereka perlu memasukkan Anthony ke dalam fasilitas, dan Anne mengatakan mereka akan segera memulai pengasuh baru. Paul berkata akan tiba saatnya ketika tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan, dan kemudian mereka melihat Anthony mendengarkan. Saat mereka sendirian, Paul memberitahu Anthony bahwa dia terkadang bertanya-tanya apakah dia sengaja bertindak pelupa. Dia memberitahu Anthony bagaimana mereka harus membatalkan perjalanan ke Italia setelah pengurus terakhir Anthony berhenti. Ada ketegangan yang pasti antara Anne dan Paul, Paul jelas lelah berurusan dengan Anthony. Saat mereka sendirian, Paul berkata bahwa mereka perlu memasukkan Anthony ke Panti Jompo, dan mereka melakukan percakapan yang sama dengan yang didengar Anthony sebelumnya, dan ia masuk lagi. Keesokan paginya Anthony memakai piamanya, dan sedetik Anne ada di sana, lalu tiba-tiba Laura. Dia membawakannya obat, dan dia dengan kejam bertanya padanya apakah dia terbelakang, dan mengatakan padanya untuk berhenti berbicara kepadanya. Ketika Anthony memberitahu Laura bahwa dia mengingatkannya pada Lucy, Laura mengatakan dia mendengar tentang apa yang terjadi padanya, kecelakaan itu, dan meminta maaf, tetapi Anthony tidak tahu apa yang dia bicarakan dan Laura mengubah topik pembicaraan. Pria itu masuk lagi, jelas mengkhawatirkan Anthony yang tidak tahu siapa dia. Sementara Laura pergi untuk mengambil pakaian Anthony, pria itu terus terang bertanya padanya lama dia akan terus berkeliaran, sama seperti yang dilakukan Paul. Dia bertanya berapa lama dia akan terus menghancurkan kehidupan putrinya, dan mulai dengan kejam memberinya tamparan kecil di wajahnya. Anthony mulai menangis, dan Anne mendengar dan berlari masuk dan melihat Paul berdiri di samping Anthony. Dia mencoba untuk menghibur Anthony, yang menangis, dan mengatakan dia menemukan arloginya dan dia membuatkan dia makan malam. Anthony bilang dia pikir sudah pagi, dia dengan piamanya. Di tengah malam, Anthony mendengar suara-suara. Dia bangun dari tempat tidur untuk mengikuti mereka dan tiba-tiba berada di lorong rumah sakit. Dia mencari Lucy, dan berjalan ke kamar rumah sakit, di mana dia melihat Lucy terluka parah dan memintanya. Keesokan harinya, Anne memberitahu Anthony Laura mulai hari ini. Bel pintu berdering, dan Laura datang, kecuali itu bukan Laura, itu wanita. Anthony memberitahu Anne bahwa ini bukan dia, tetapi Anne bersikeras. Kemudian, Anne pergi untuk berbicara dengan Anthony, tetapi kali ini kamar tidurnya adalah salah satu di dalam panti jompo. Wanita itu ada di sana, tapi dia adalah seorang perawat bernama Catherine. Anne bertanya kepadanya apakah mereka bisa mengambil keputusan bahwa pindah ke sini adalah yang terbaik untuknya, dia bilang dia pindah ke Paris. Dia ingin tahu di mana Lucy berada, dan Anne mulai menangis, Anthony menghiburnya dan memegang pipinya. Anthony bangun di kamarnya di panti jompo, dan Catherine masuk untuk membantunya. Dia tidak mengenalinya, tetapi dia mengatakan dia telah membantunya selama beberapa minggu. Dia terus menanyakan Anne, tapi Catherine menunjukkan kepadanya kartu pos Anne dari Paris. Ria itu masuk, dia juga bekerja di fasilitas itu dan namanya Bill. Anthony bertanya siapa itu, lalu bertanya siapa dirinya, dan bertanya apakah ibunya akan datang menemuinya. Anthony kemudian mulai menangis tak terkendali, menanyakan ibunya, dan mengatakan dia tidak tahu apa yang terjadi lagi, dia merasa seperti kehilangan semua daun dari dahannya. Catherine menghiburnya, mengatakan mereka akan berpakaian dan kemudian berjalan-jalan di taman. Dia meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di luar, ranting pohon tertiup angin. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian suka dengan review film kali ini, dan untuk review film tertentu, silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton,